Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat senang sehat-sehat penjabat 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 jumpa kembali di channel saya ya channel Pak Turahman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pengenalan aplikasi ehdw versi 2.0 aplikasi ehdw ini launching terbaru dengan versi web yaitu ehdw 2.1 aplikasi elektronik human development worker ini merupakan tool pendataan pengumpulan pemantauan pencatatan dan pelaporan pada sasaran rumah tangga dalam pencegahan stunting di desa nah bagaimana fitur-fiturnya kita lihat saja kita lihat bagaimana cara mendaftarkan dan admin nah kita langsung masuk ke web saja takut kita buka Google Chrome ya saya akan menggunakan Google Chrome kemudian kita klik disini dashboard ehdw.kemendesa.go.id login6 kita akan diarahkan ke laman ini ya login non-kpm artinya ini admin untuk pendamping desa atau tingkat kecamatan kita masukkan user yang sudah terdaftar dan passwordnya kemudian kita tinggal masuk kalau sudah didaftarkan kalau login kpm berarti kita tinggal login kpm jadi jadi tekniknya seperti ini ya nanti tim kecamatan nanti akan dibuatkan user setelah itu tim kecamatan dalam hal ini pendamping desa ya akan membuatkan akun desa dan akun kpm ketika akun kpm sudah dibuatkan oleh pendamping desa maka selanjutnya login kpm seperti ini berarti kalau kita sebagai pendamping desa atau atau yang lain dari tingkat admin kecamatan maka kita loginnya menggunakan login non-kpm seperti itu ya kalau kpmnya sudah didaftarkan kan berarti loginnya pakai kpm ini kalau login kpm menggunakan nick sama kata sandi yang sudah didaftarkan Oke karena kita belum mendaftarkan kpm kita login menggunakan non-kpm yang sudah kita masuk menggunakan user yang sudah didaftarkan temudah kata sandinya Oke kawan setelah kita masuk maka akan dibawa ke dashboard seperti ini ya ini adalah dashboard admin kecamatan ya jadi di sini nanti akan muncul skor total seluruh kecamatan seteluruh desa sekecamatan tersebut ya hasil penginputan datanya karena ini belum ada yang input maka masih kosong nanti kalau sudah ada yang input secara otomatis di sini skornya sudah muncul ya setelurnya akan muncul di sini semuanya akan muncul di sini nah kita akan admin kecamatan sudah membuat ya atau sudah dibuatkan lah Bagaimana cara mendaftarkan akun kecamatan cara mendaftarkannya adalah kita langsung Scroll ke user admin ini kemudian kita tambahkan user kalau daftar admin ini adalah daftar admin desa yang sudah kita daftarkan karena kita levelnya kecamatan berarti daftar admin kita bisa bisa mendapatkan admin desa ya kemudian kita daftarkan tambahkan user ini kita klik nah ketika kita sudah mengeklik tambah user maka akan ditampilkan formulir seperti ini ya ini kita klik saja rule kita kasih kita pilih admin desa atau puluhan kemudian pilih desa ini kita pilih desa sesuai dengan yang akan tidak daftarkan ya di sini sudah ada pilihnya tinggal pilih pastikan email ini adalah email yang update ya paspotnya setelah semuanya terisi maka disini akan muncul kirim setelah ini muncul kirim maka secara otomatis nanti akan keluar akan terdaftar di daftar admin ini nah ini adalah admin yang sudah sudah bisa kita daftarkan ya atau user yang sudah kita daftarkan kalau sudah berhasil kita daftarkan akan muncul seperti ini ya aktif statusnya nama dan seterusnya ini selanjutnya dari admin yang aktif ini bisa menemukan akun kpmnya masing-masing itu kawan perangkutnya mohon maaf saya berhasil menikmati wabarakat selamat menikmati